Intro Saber Cetel dalam rangka meringati hari ulang tahun Kementerian BUMN ke 20 tahun PT. Tamcetani Brobudur, Pramanan dan Ratung Boko Persero melalui program kemitraan dan bina lingkungan TWC dengan PT. Patra Jasa bersinergi menggelar program padat karya tunai dengan melakukan pembukaan dan pengerasan jalan tani sepanjang 902 meter yang akan menghubungkan lima dusun di desa Sambeng, Kecamatan Brobudur Saber Cetel Judit Jubilina Dipo Di Butro, staf khusus dua Menteri BUMN Republik Indonesia yang hari dan sekaligus membuka kegiatan ini berharap perhatian yang diberikan para BUMN dan sponsor dan merealisasi program padat karya tunai ini dapat meningkatkan perekonomian daerah dengan terus menuju pada pemandirian masyarakat khususnya masyarakat desa dengan Pak Patra Jasa adalah yang terutama sekarang ini menjadi leading jadi championnya bagi pembangunan para wisat yang akan di dalam pemindaran ini selanjutnya akan juga terlibat Keput Indonesia Holding Company yang rencananya akan bersama-sama masyarakat menyesal dan membangun bersama yang kami sebut dengan Balkondes Balai Ekonomi Desa ini di kisaran yang menggabungkan lima dusun dan desa ini lalu karena memang kita lihat nilai kesenian desa kini luar biasa kita juga akan meminta untuk mendokumentasi secara tertulis kemudian juga perusahaan film nasional untuk bisa memiliki mendokumentasi secara visual sementara itu sahabat syatariki SP Sihaan Direktur Masran dan Pelayanan Taman Syata Candi sangat mendukung dengan adanya program padat karya tunai ini yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Bagaimana kita ketahui bahwa BUMN itu adalah perusahaan negara yang mana tanggung jawabnya juga adalah untuk bisa melakukan dan berkolaborasi dengan masyarakat sebagai wujud nyata kehadiran daripada BUMN itu di tengah-tengah masyarakat dalam rangka untuk membantu peningkatan perekonomian dan kejahatan daripada masyarakat itu sehingga kehadiran daripada sebuah perusahaan BUMN itu benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat yang ada di sekitar di mana kita berusaha karena PT Taman Witata Candi Borobudur itu mengelola Candi Borobudur maka desa-desa yang ada di sekitar Borobudur itu adalah menjadi bagian stakeholder daripada TWC itu sendiri oleh sebab itu sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan daripada TWC itu untuk bisa membantu pembangunan daripada desa-desa yang ada di sekitar ini terima kasih telah menonton!